intinya kalau kalian benar-benar pengen cepat bertemu jodoh kalian atau ingin orang yang kita suka itu menjadi jodoh kita kita sholawatin terus-menerus berdoa sama Allah bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan channel saya ummiyasi kali ini malam hari ya di sholat maghrib saya membuat channel bagaimana kita cepat mendapatkan jodoh bertemu dengan jodoh kita atau menginginkan atau orang yang kita sukai menjadi jodoh kita bagaimana caranya ikuti terus videonya simak baik-baik ya sudah banyak yang percaya bahwa sholawatan itu bisa mendekatkan kita kepada jodoh kita atau segera mendapatkan jodoh karena itu sudah saya alami waktu dulu waktu di Surabaya ke dulu itu semuanya tetangga saya yang dibawa umur yang masih adik kelas saya itu sudah pada nikah terus tetangga tetangga saya pada tanya kapan kamu nikah udah punya jodoh belum udah punya pasangan atau calon belum gitu ya namanya orang seperti saya saya waktu itu sangat-sangat sibuk bekerja belum sempat memikirkan calon atau pacar pun tidak sekalipun ya guys jadi waktu itu saya pasrah sama Allah saya sholawatin saya sholawatin terus-menerus sampai saya mendapatkan jodoh waktu pulang itu pun juga sempat apa itu namanya gonjang gancing ya jadi kalau saya yakin enggak sama jodohku kali ini saya yakin enggak nanti kalau dijodohin sama dia bisa jadi pasangan yang sakinah mawada warohmah itu saya sholawatin terus-menerus sampai saya akhirnya reset dari pekerjaan saya saya pulang ke desa saya udah enggak bekerja lagi atau udah enggak kembali ke Surabaya akhirnya saya harus menerima kalau memang dijodohkan oleh orang tua saya dengan orang-orang yang pilihannya saya akan ikhlas dan menerima waktu itu sempat terpikir nanti kalau aku nikah bagaimana masalah keuangan bagaimana harmonis enggak bagaimana calonnya jahat enggak sama saya semuanya saya lakukan saya sholawatin terus-menerus saya sholawatin saya sholawatin sehabiswa saya sholawatin terus-menerus saat itu saat aku pulang itu banyak banget yang saya rasakan pertama malu kenapa kok saya belum nikah tapi adik-adik kelas saya tuh udah pada nikah saya belum nikah sendiri saya mencoba untuk sholawat dan sholawat terus menerus meminta kepada Allah kapan dipertemukan jodoh saya waktu itu dan Alhamdulillah atas pilihan kedua orang tua saya saya sudah mengikah janji suci pada Mas Rahman itu jadi kalau kalian ingin cepat dipertemukan jodoh kalian perbanyak perbanyaklah sholawat 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 dan sholawat berdoa dan memohon dan istiqomah kira-kira apakah sholawatnya biar kita tuh segera dipertemukan jodoh kita segera dilancarkan urusan kita jad kita kira-kira apa sholawatnya sholawatnya sangat mudah sekali mudah sekali yaitu Allahumma sholi'ala sayyidina Muhammad wa'ala'ali sayyidina Muhammad Allahumma sholi'ala sayyidina Muhammad wa'ala'ali sayyidina Muhammad hanya sholawat itu subhanallah dasyat dasyat sekali mulai dari saya pengen bertemu jodoh saya segera menikah terus sampai dilancarkan pekerjaan yang tanpa keluar rumah yaitu bisnis online sampai sekarang masih saya kerjakan jadi kalian bisa bersolawat ini seribu kali seribu kali ya kalian bisa membeli apa itu namanya yang pencetan tasbih itu kalian bisa beli itu untuk menghitung berapa sholawat sehari sudah ada seribu kali belum seperti itu kok kayaknya berat ya kalau seribu kali gitu cobalah satu hari 500 kali dulu terus kalau udah gak berat ditambah sedikit demi sedikit lama-lama akan menjadi seribu kali tapi kalau kita mempunyai hajat atau keinginan sholawat yang sebanyak itu tuh kayak gak ada apa-apanya gitu loh guys jadi kalian itu mau dilakukan terus menerus sholawat 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 kalau berat biasanya kalau saya itu membagi saat itu sholat sholat wajib ya kayak sholat abis maghrib atau abis sholat isya seperti itu 200 200 200 jadi kalau 5 berarti 200 x 5 jadi seribu kali seperti itu jadi gak berat kalau kalian istiqomah dalam sholawat sudah lah pasti keajaiban akan datang itu pasti itu kalau bisa ya jangan seribu kali sholawat aja kalau waktu kita nganggur atau sambil nonton tv atau sambil naik motor daripada kita nyanyi-nyanyi gak jelas lebih baik kita sholawat Allahumma sholih ala sayyidina muhammad wa ala alih sayyidina muhammad Allahumma sholih ala sayyidina muhammad wa ala alih sayyidina muhammad terus menerus terus menerus berulang-ulang jadi kita gak terasa itu bisa seribu kali dalam sehari itu subhanallah banget ya dan manfaatnya tuh dahsyat banget mudah-mudahan teman-teman disini yang belum dipertemukan jodohnya semoga segera dipertemukan dan segera menyusul seperti saya segera halal ya amin dan yang bingung tentang sholawat ini segera komen di bawah kali ini semoga bermanfaat ilmunya intinya kalau kalian bener-bener pengen cepat bertemu jodoh kalian atau ingin orang yang kita suka itu menjadi jodoh kita kita sholawatin terus menerus berdoa semaksud minta ke yang diatas Allah subhanahu wa ta'ala caranya selalu berdoa meminta dan lakukan sholawat ini terus menerus minimal satu hari seribu kali kalian lakukan insyaallah kalian akan segera mendapatkan jodoh dan bertemu jodoh kalian amin jadi teman-teman yang masih bingung bagaimana caranya bisa langsung komen di bawah ya dan jangan lupa subscribe like dan share video saya semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye ya Allah semoga yang belum dipertemukan jodohnya segera-segera dipertemukan amin 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 Terima kasih telah menonton